Lagi galau berbisnis? Mengapa kamu pikir kita harus berbisnis? Mungkin kamu pikir ya gaji saya lumayan, posisi saya lumayan mapan atau sebaliknya. Saya gak punya pengalaman, saya gak jago jualan, saya gak punya pendidikan yang tinggi. Haruskah saya berbisnis? Perkenalkan nama saya Ayan Buntoro dan saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang berbackround berbisnis konvensional. Namun ini justru tidak membuat saya otomatis berbisnis konvensional karena saya tahu betapa besarnya pengorbanan, komitmen dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis teman-teman. Apalagi pada saat itu saya dan suami sudah mendapatkan gaji yang cukup lumayan. Nah teman-teman namun setinggi-tingginya kita bekerja, jabatan kita bekerja di sebuah perusahaan, saya pelajari ada dua hal waktu itu. Yang pertama yaitu kita hanya dibayarkan pada saat kita bekerja. Mungkin ada dari sebagian dari kamu yang sekarang kerja di rumah mengalami pemotongan gaji, baik itu sebagian kecil ataupun sebagian besar. Nah di luar dari era pandemik ini, hal ini pun bisa terjadi teman-teman. Perusahaan bisa dijual, perusahaan bisa bangkrut atau perusahaan justru bisa ganti manajemen. Nah hal yang kedua yang saya pelajari yaitu, di titik keamanan kita merasa aman dalam bekerja. Justru di titik inilah kita tidak sedang aman. Kenapa? Karena di sini kita sedang menggantungkan masa depan keluarga kita 10, 20, 30 tahun di tangan orang lain. Dan pertanyaannya adalah ada gak sih orang yang lebih peduli masa depan kamu daripada harusnya kamu sendiri. Hal ini menjadi pelajaran berharga buat saya dan suami, dimana saya justru sekarang sangat berpikir bahwa yes kita semua harus berbisnis. Baik posisi kita memang udah lumayan ataupun lagi tidak berkembang. Ada beberapa hal yang saya lihat teman-teman, pertama dari segi finansial, tentu saja berbisnis bisa menjadi salah satu keran income atau penghasilan bagi keluarga kita. Mungkin income bisnis tidak bisa menjadi income pokok kita pertama kali, tapi yes ini bisa menjadi income tambahan teman-teman. Nah, income bisnis itu juga biasanya income yang bisa dibesarkan, bisa di leverage dan juga bahkan bisa dijual teman-teman. Nah, sisi lain dari keuntungan dari kenapa kita berbisnis itu adalah pertama kita memiliki fleksibilitas waktu. Kita gak lagi memiliki bos, kita gak bisa dipecat dari bisnis kita. Kita memiliki sebuah fleksibilitas dalam mengatur waktu kita. Dengan berbisnis kita juga dipaksa untuk memiliki wawasan yang berkembang terus-menerus. Kita tidak hanya terkungkung di dalam bidang kita, tetapi kita dipaksa untuk belajar. Kita dipaksa belajar mengenai kepemimpinan, komunikasi, salesmanship, marketing, atau bahkan keuangan, promosi. Apapun ilmu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis. Dan tentu saja dengan berbisnis, teman-teman kita dipaksa untuk membesarkan scope of influence kita. Nah, teman-teman mungkin kamu berpikir ya sebaya itu semua bagus. Namun, bisakah orang seperti saya sukses dalam berbisnis? Saya gak punya pengalaman dan saya takut gagal. Dan bahkan saya udah mencoba dan saya pernah gagal. Saya ngerti banget apa yang kamu hadapi. Karena saya pun pernah gagal. Saya pernah beli franchise ratusan juta dan rugi ratusan juta juga. Dan saya jujur mengakui, gak banyak orang atau kebanyakan orang tidak memiliki skill dan kemampuannya di dalam mengembangkan sebuah bisnis yang sukses. Tentu sangat logis, bukan? Kalau kamu semua, kalau saya sudah memiliki semua skill yang saya butuhkan untuk menjadi sukses, tentu saya sudah mendapatkan apa yang saya mau. Nah, sementara semua orang berpikir gimana caranya, gimana caranya. Tahu gak, ada satu hal yang lebih penting daripada pertanyaan bagaimana. Yaitu pertanyaan mengapa. Mengapa kamu harus berbisnis? Mengapa saya harus berbisnis? Adakah saya memiliki sebuah goal yang begitu penting di dalam kehidupan saya? Di mana goal ini menjadi alasan saya untuk terus beradaptasi, belajar, dan berubah di dalam kehidupan ini. Kalau kamu memang punya alasannya dan kamu memang mau mengubahkan kehidupan kamu. Maukah kamu pelajari bagaimana caranya untuk mengembangkan sebuah bisnis yang sukses? Dengan didampingi oleh mentor, sistem pendidikan yang sudah banyak dilewati oleh begitu banyak orang, dan lingkungan yang mendukung kamu untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses. Jujur saya gak sabar teman-teman untuk chat sama kamu. Dan semuanya ini juga saya tuangkan dalam buku saya yang satu ini. Kalau kamu mau pelajari lebih lanjut, klik link di bawah ini teman-teman. Yes tentu saja kalau kamu suka video ini, like, share, and subscribe. I'll see you soon. Bye!